Hai Mari kita lihat Hai proses setar mesin kapal Mari guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku kembali lagi dengan video saya ini yang belum sholat dipersilahkan sholat dulu bosku sebelum nonton video ini ya saya menjelaskan sebelumnya untuk cara menyalakan mesin kapal pertama-tama kita lihat dulu semua semua oli-oli di kapal ini kita lihat dulu kita cek dulu ini yang pertama kita cek dulu untuk mesin AE atau bahasa umumnya jet set kita cek dulu habis itu kita cek-cek semua oli-oli yang ada di mesin soalnya oli di mesin itu sangat-sangat penting bosku ibarat manusia itu aliran darahnya untuk menggerakkannya itu olinya ini bosku jadi kita harus pastikan semua oli yang ada di mesin-mesin ini ready di semua bosku tidak kekurangan atau tidak ada yang bocor begitu bosku tidak lupa kita framing manual dulu bosku pelumasan awal bosku biar olinya naik gitu ya berikutnya kita cek-cek juga oli yang ada di ruang zat peler bosku atau ruang kemudi kita kita cek kita pastikan oli di kemudi kanan dan kiri kita pastikan aman tidak ada hal-hal yang mencurigakan kebocoran atau oli di bawah levelnya begitu bosku mohon maaf ya bosku bila ada yang salah soalnya saya orang dek bosku ini saya menjelaskan apa yang saya tahu aja tentang mesin bosku ya begitu kita cek-cek setelah kita pastikan semua oli oli sudah ready semua tidak ada kebocoran atau kekurangan level kita ini bosku kita cek juga bosku kita cek lagi kita sonding dulu oli yang di mesin induk oli untuk pelumasan mesin induknya kita cek-cek kita sonding masih amankah levelnya begitu bosku jika sudah dipastikan dengan mantap tidak ada kejanggalan atau tidak ada kekurangan oli atau kebocoran oli kita tutup lagi bosku kita siap priming bosku buat pelumasan awal bosku ya pertama kita setelah hai tadi kita cek olinya kita setar bosku kita setar mari kita dengarkan suaranya bosku oh 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Voltasenya ya bosku Kita samakan dulu Kita samakan dulu Tegangannya ini ya Kita samakan dulu Setelah sama Sebelumnya kita sudah kita matikan semua ya alat-alat yang ada di kapal bosku Kita sudah matikan semua Kita oper sekarang bosku Kita matikan yang dari darat Dan setelah ini kita pastikan tidak ada trouble Di tegangan kita atau di AE kita Kita tunggu dulu 10 detik Terus kita Oper ke Mesin AE kapal tadi bosku Kita sudah memakai Mesin kapal bosku Tidak lupa kita Kita hidupkan semua pompa-pompa kita Kita nyalakan kembali Semua alat-alat Yang berhubungan dengan listrik Yang kita matikan sebelum proses oper tadi bosku Dan jangan lupa Juga kita nyalakan yang terakhir AC AC kita Biar kapal tetap dingin bosku Kita nyalakan AC kita Oke bosku Kita lanjut ke Proses setar Main engine Atau mesin Utama Atau mesin induk Kita priming dulu bosku Kita kasih pelumasan Pelumasan oli dulu bosku Dan kita pastikan Olinya di ME atau mesin induk Sudah Naik Istilahnya sudah naik ke mesinnya Baru kita setar bosku Kita dengarkan lagi bosku Setelah proses itu tadi bosku Kita jangan lupa tutup lagi Angin kompresor kita Kita oper ke Z-Beller bosku Kita matikan juga priming yang awal tadi Kita lakukan tadi bosku Kita tutup juga Begitulah setelah itu Kita ke proses Menyalakan Pompa Oli untuk Z-Beller bosku Kita nyalakan ke mudi kita Kita nyalakan dulu Sehabis kita nyalakan itu Baru kita nanti kita oper ke anjungan bosku Setelah kita oper ke anjungan ini Kapal sudah siap ready Untuk dijalankan dari anjungan bosku Begitu bosku prosesnya Ya demikian video kali ini saya buat bosku Bila ada salah-salah pengucapan Mohon maaf bosku Jangan lupa subscribe bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!